Hai everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel hobiku hokiku di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kriteria foto yang layak kita jual di bisnis mikrostock nah sekarang kita akan mencoba untuk mendaftar sebagai kontributor di Shutterstock Oke yang pertama kita buka browser kita kita tulis shutterstock.com nah ini adalah tampilan awalnya kemudian banyak opsi-opsi tapi kita nggak usah kita langsung ke bawah di Scroll terus ke bawah nah di sebelah kiri itu ada tulisan sel konten kita klik nah ini adalah halaman untuk mendaftar sebagai kontributor kita daftar klik get started Oke itu ada tampilannya yang pertama kita tulis nama sesuai dengan dokumen ID kita nama lengkap ya di baris kedua itu nama yang akan tampil di dashboard Shutterstock kita kemudian kita tulis juga email kemudian passwordnya minimal 8 karakter kemudian kita tiks box yang menyatakan bahwa kita sudah diatas 18 tahun dan sanggup memenuhi persyaratan yang berlaku kita klik next nah kita sudah membuat akun shutterstock kita tinggal cek email untuk memverifikasi nah kita cek email disitu sudah ada email dari shutterstock kita klik klik here to verify your email oke nah email kita sudah terverifikasi kita klik next nah itu ada isian untuk alamat yang sebelah kiri itu adalah alamat tempat tinggal dan sebelah kanan itu alamat untuk berkorespondensi nah jadi kalau alamat tempat tinggal dan korespondensinya sama ya kita tidak perlu tiks yang dibawah misalnya negaranya kita tulis Indonesia scroll terus kebawah Indonesia klik nah selanjutnya kalian isi sendiri ya mulai dari alamatnya kota pos kode pos kemudian provinsi sampai nomor telepon setelah itu klik next sudah kita ada dua pilihan sekarang mau langsung upload image atau ke dashboard kita pilih ke dashboard ini adalah halaman dashboard kita sebagai kontributor di shutterstock pendapatan kita masih nol karena ya kita belum upload sama sekali kan kemudian kita juga sebenarnya bisa menambahkan profil foto nah di sebelah kiri itu ada pilihan untuk mengupload image kita coba ya sekalian ya upload image oke di kolomnya kita bisa drag foto kita langsung nah butuh proses lagi loading setelah loading nanti tombol next nya akan menjadi merah dan kita bisa langsung klik itu dua foto kita tadi foto yang ada tanda kuning berarti ada kesalahan nah ini kesalahannya adalah kesalahan aja karena harus dalam bahasa Inggris ya bisa langsung kita koreksi untuk keyword sendiri itu akan kita bahas di bagian foto production nah yang dibawah itu ada keywords yang disarankan oleh shutterstock kita bisa pilih kita klik plus nya kata-kata yang relevan dengan foto kita engineering dan sebagainya oke kemudian judul kira-kira judulnya apa nih old old and rusty electrical pull oke kemudian untuk kategorinya yang relevan mungkin industri kali ya ya industrial kategori 2 bisa kita isi bisa kita kosongkan cari yang relevan kira-kira kalau nggak ada kita kosongan saja nah yang lokasi itu pilihan itu ada juga untuk rilis tapi foto kita tidak membutuhkan rilis langsung kita submit saja nah foto kita sudah tersubmit tinggal menunggu review sekarang sekalian saja foto kedua untuk memberikan contoh ya kita klik kemudian image type nya foto dan sebagainya standar deskripsi nya apa judulnya apa dry dandelion flower dry dandelion flower dry dandelion flower misalnya with dark background keyword nya sudah ada kalau di shutterstock itu maksimal 50 keywords kemudian kita pilih kategorinya nature alam yang kedua apa ya oh iya park atau outdoor kemudian keyword nya kita tambah lagi dengan yang disarankan oleh shutterstock keyword keyword ini sangat penting ya supaya orang bisa menjumpai foto kita dengan mudah di search engine nya kemudian kita submit nah dua foto kita sudah sudah disubmit dan sekarang sedang menunggu proses review kita lihat ya depending nya nah itu tadi ada dua sudah selesai ada dua kan sekarang kita kembali lagi ke dashboard kita nah itu ada permintaan untuk menyediakan details untuk pembayaran kita klik aja sekalian kemudian kemudian untuk payout method saya pilih pakai Paypal saya sebelumnya sudah daftar di Paypal ya jadi teman-teman juga harus daftar di Paypal dulu atau di Skrill atau di Payoneer itu tinggal pilih kemudian tuliskan nama emailnya yang daftar Paypal kemudian minimum payoutnya itu bisa kita atur minimal kalau di shutterstock itu 35 35 dollar tergantung kita mau atur berapa kalau mau buat tabungan ya atur yang tinggi oke kemudian kita save setting confirm nah sudah berarti kita sudah daftarkan payout method kita di shutterstock jadi kalau foto kita sudah laku bisa langsung dicairkan melalui Paypal kita oke itu tadi prosedur untuk mendaftarkan diri kita sebagai kontributor di shutterstock itu adalah langkah awal semoga foto yang kita submit tadi bisa lolos dari review sebagai awal perjalanan kita sebagai kontributor selanjutnya kalau tidak lolos review ya coba lagi jangan mudah menyerah oke terima kasih kalau merasa video ini bermanfaat silahkan like dan silahkan tinggalkan kritik dan saran di kolom komen dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih